Asli weh, ini tuh jadi grocery shopping yang pertama di tahun 2022 di bulan Januari Kita langsung mulai, jadi seperti biasa gak usah gue sebutin lagi Avan udah selalu jadi tempat grocery shopping terbaik Bilangnya gak usah disebutin, tapi disebutin juga, yee Oke, di ngideran yang pertama, di deket tiap pintu masuk Pokoknya gue langsung nemu sama namanya plastik keresek ini Ini kereseknya multivitamin, multitalenta banget Terus di depan 5 meter belok kiri, listerin, terus spons Sama tempat cuci-cuci, sama sikat gigi ini juga diambil Nah, di awal bulan kita harus nyetok tisu ini yang banyak Tapi ini ketinggian banget, gobloknya tuh ternyata di bawahnya ada Kenapa gak bilang tinggi sih? Maaf guys, emosi Terus ambil tepung torigo, sama ini sasa serba guna juga semuanya yang buat goreng-goreng Terus misi sama blue band, dan terakhir sama minyak sania Oke, setelah ini bakal gue taruh dulu semuanya di troli Dan abis ini kita gotong-gontong ngangkat-ngangkat nih bos Kita belanja-belanja tuh sekalian fisik Kayak ngangkat beras 10 kilo, halahin mah kecil banget anjay Ya kecil, naruhnya di troli kan, jadi enak Oke, nata-natanya udah kelar, kita langsung ke daerah Zuzu Ini asli weh, dari belanja bulanan kemarin Gue tuh nyari coconut delight yang gede tuh gak ada Jadi di belanja bulanan yang kemarin, itu teh adanya yang kecil Kan gue suka yang gede-gede ya, gak mau yang kecil-kecil Jadi gak gue ambil Karena ini emang gak ada, jadi gue ambil yang rasa soklat Sama OLED yang ini, yang pink teh gak ada ternyata juga Terus lagi gue ambil milk kuat sama real good Ini teh bakal gue bukuin di suhu 560 derajat celcius masehi Sampai enak pokoknya Dan bayi-bayi troli, kamu bayi-bayi disana dulu Gue mau ngambil ini sirup biar gak ribet soalnya Terus ngambil pepsi rasa lemon Sama ini, ion water, pokari, sweet, sweat, btw Sama ini nih guys, gue tuh dari kemarin udah ngincerin Kalo gak ada coconut delight, gue mau ngambil hydro cocoa Dan gue juga sekalian ambil troli buat masukin ini semua Kayaknya sih gue ngerasa daerah perminum-minumannya banyak banget Jadi kita langsung masuk ke daerah persabun-sabunan Gue ngambil sunlight, mama lemon Terus gue mau cari juga deterjen Ini gue nemunya seperti biasa yang daya Gue ambil 2 buah Terus ini random lagi, tiba-tiba ngambil sogut-sogutan Nugget, I mean nugget bener Tapi gak nugget sih, ini chicken wings Asli, ini face shopper paling ngawur sih Udah ini gue mau serius beneran asli Ya Allah ibu ini tengah punten banget Udah kita lanjut ambil gula 3 pak Ya Allah ibunya balik lagi Udah urusan pergula-gula udah kelar Kita langsung ngambil saus, kecap manis Terus saus tiram Sama bumbu racik sayur asem, tempe, goreng Terus juga ambil sarden 2 botol Sama abis tuh sasa ini 3, eh 2 ding Ini bener-bener lu ya Ri Lu ngedit bener-bener gak ngasih gue jeda gitu Gua tuh butuh nafas juga Dan ini belajian sementara Nah terus abis itu ngambil roti ciwi-ciwi Cegah geser dan anti bocor Cemplung Dan abis itu buat jajan-jajannya seperti biasa Nyam-nyam, oreo udah paling ketebak banget Dan keluar dari sini Kita mau langsung pergi lagi Kita buat ngetok permimian Kita langsung ke permimian Karena jajanan dibelanja bulanan kemarin Itu masih banyak stoknya Udah ketebak lagi Kayak kemarin seperti biasa Ini yang mie kari 5 buah Ayam bawang 5 buah Terus gue ngambil yang mie sedap ini 3 buah Sama lemoni lo 1 buah Dan yang terakhir Pop mie Cemplung Dan karena masih satu lorong Gue mau ngambil vanis ini yang putih Terus sama molto 2 buah Oke sebentar Ini gue harus tata dulu Biar semua keliatan rapi Biar masih muat banyak Alright Kita langsung Cos lagi Eh iya Jangan boleh lupa Sama kopi-kopian Ini good day Gue mau ngambil yang varian original Sama teh sari wangi Mending berat pisah nih Mending gue seret ya Terus kita ambil sabun leg buoy Sama pepsodain Pepsodain Sama sampo saya Halt and solder Tis entus Tis entus Tapi giliran nanti udah mandi Pake nyete si pentin ya Udah capek Gue mubeng-mubengnya ini Avan Jadi gue mau langsung bayar saja Kita ngantri dulu ya boy So sekarang giliran gue buat bayar Ini yang mau gue turunin Semua belanja-belanjaannya So yah Belanja bulanan Di part yang pertama Di awal tahun ini Kayaknya udah selesai Thank you so much for watching guys See you di part selanjutnya Oke asli weh Jadi hari ini gue sama putritnya Bakal grocery shopping Tapi ini tuh pertengahan bulan Tapi ini kenapa teh galak banget sih bu Jadi tuh ya Dari awal masuknya Mukanya udah kayak gak enak banget nih Gue buntutin aja nih Dari belakang Dia tuh kayak udah diem-diem Tuh lagi kayak ee Jadi lu tau kan Kayak orang lagi buang air besar tuh apa ya Kayak diem-diem banget gitu kan Kayak gue suruh ambil ini Ambil itu Kayak yaudah dia ngambil aja Gue coba bercandain Pake nata dekoko Ya sama aja deh Jadi kita lanjut belanjanya lagi Ambil tepung Terus gue juga ambil tisu Karena bulan kemarin tuh kayak boros banget sama tisu Udah ngambil beginiannya Gue suruh putrinata aja Biar kayak dikit rapih Terus di lorang ini tuh Kita beralih ke alat-alat masakan nih Kayak gue ngambil santan kelapa Bumbu racek yang tempe sama sayur asem Terus si putritnya juga ngambil beras Dan di belakangnya nih Ini tuh ada deterjen Gue ambil dua Dan gue kasih-kasih macan Mukanya tuh gak bisa nyel loh Tau gak sih Gue takut nih bocatar kesurupan Pake gimana ya Ya tapi kalo gue liat-liat sih Ya masih aman lah Jadi ngelanjutin belanjanya sekarang Masuk ke daerah perminum-minuman Terus yang ini nih Gue suka spread Jadi gue ambil coca-cola Langsung taruh bawah Dan kita lanjut ngambil ini Hydro cocoa Dan abis itu lanjut ngambil Maksudnya Maksudnya ngambil ini Pembersih lantian Wipol Terus sunlight like a diamond Dan sabun colek Lalu inti dari semua Permasak-masak gue tuh adalah Minyak hoi yang Terus tau gak sih Gue disini gak sengaja Ketemu temen gue juga Namanya tuh Jane Dia tuh temen SMA saya Dan terus kita lanjut nginter lagi Dia udah sampe di perkecap-kecapan Terus putrinya juga mau ngambil sambal Tapi kayak dia temual Jadi makannya gue ambil dulu Terus gue cek keadaannya dia nih Tiba-tiba jadi tadi Dia diem banget Karena perutnya sih gak enak Kayak masuk angin Jadi makannya yaudah Lo mending duduk disitu dulu aja deh put Makan roti kan Gue yang ngider yang belanja Gue belanjanya kayak pengen Pake mode cepet deh Kayak langsung ngambil naga Terus ngambil gula dua biji Iwak sarden sama bumbu-bumbu Lagi kayak lada Terus micin juga And then kalo misalkan orang Roma lagi gabut Biasanya tuh pada ngegoreng pasta Maksudnya ngebuat pasta Ngegoreng Naon ngegoreng Terus Biasanya juga kalo bocil-bocil Nih lagi pada nonton TV Biasanya tuh pada nyemil kan Jadi makannya ambil top 5 Terus nyam-nyam 5 Oreo Keju, kraft Pokoknya yang cemilan Tapi ngambilnya gak terlalu banyak Karena pada awet biasanya Nah abis itu lanjut Kita langsung mundur nih Masuk ke daerah permimian Kita lanjut ambil 5 biji mie goreng Nerebus Terus dibalik mie Kan ada kispray sama moto nih Yaudah kita ambil sekalian Sembari nunggu yang di depan nganteri Ngambil mie Terus ambil mie goreng Dan juga mie cup ini Ternyata gak sih Tiba-tiba nih bocah udah nongkrong Ya bisa ngasih lebih ya bu ya Terima kasih pak Baik ya dek Iya pak Gak ngerti Gue rada kaget Mak dek gitu Ngeliatnya ngampe ngedoprok di bawah Jadi udah kita lanjut nih Fokus-fokus Lagi tuh ngambil apa aja ya Pasal gigi Terus ngambil sampo kan Sampe seberat Ini troli gue tau gak sih Sama ini nih Tanya si bapak Biasanya kalo pulang kerja Minta dibikinin ini sama si ciprut Terus minum beng-beng Drink beng-beng Dan ini sama hari bagus Buat terkode tamu Dan ini update sementara Trolli gue Lanjut 2 barang terakhir deh Gue ambil handbody Sama juga conditioner Gue rasa sih belanja Kebutuhan 1 bulan ke depan Udah cukup Jadi makanya kita langsung bayar weh Biar ini tes si Putri Juga gak kelamaan nunggu kan Dan untuk total belanjainnya Tukit habis gini So thank you so much for watching Dadah Asli weh Temenin gue belanja Buat masak yuk Putri mau ikut aku gak? Yuh Pana-pana Kemana put? Ada deh Ikut aja yuk Kita mau ke Ke Let's go Si Lo ngintilnya nyakain sih Put Aku tuh gak mau diiputin Tanya Tua Ini war tuan mana Put? Ini si Angkep Wih Aduh Kita ambil call Si call nih Kan kita tuh pengen buat ini Kapan namanya bawan Lari Jor Selamat nore Kalo belanja 2000 kayaknya ada Ya Sampai di tempat kedua Disini gimana ya perjurannya Kok gak ada Oh disini Kalo ambil tiga-tiga aja deh Put Kayaknya udah banyak deh kamu Ternyata tidak ada nato disini Ini kita tinggal Kita tinggal bocanya Kita tinggal Aku loh disitu Disitu mana dicari-cari Kamu ambil apa? Jamur Enoki Disana Kesini Dari Entar mana Enggak maksudnya Kebenaran jenis 407 Oh oke Oh yaudah Gitu dong Gak ngepot Kayak langitnya bagus banget Bagusan mana? Itu Enggak sih Kalo menurut aku Bagusan ini sih Antre Ini tuh konten shopping Bareng putri Cuma disini Gue ngasih kebebasan ke dia Buat ngambil apapun Yang dia pengen Semoga ini gak nguras Dompet airnya guys ya Kayaknya tuh Karena gue rada trauma aja Kalo misalkan bayar Duitnya kurang Tapi sekarang gue udah tenang Tapi tunggu dulu Kalian tuh inget video gue Yang sebelumnya gue renang Bareng putri Enggak sih Yang ini nih videonya Iya Jadi lanjutan video itu tuh Gue belanja bareng putri Di range market Niat gue sama si bocil ini Kata-kata pengen jajan Kecil-kecilan doang Cuma gue pengen Engen nih Dia pengen apa Jadi gue bilang ke dia Leput Lo ambil apapun Yang lo pengen deh Ini tujuan pertama Ketepat gue buatan Cuma dia gak jadi beli Karena gak ada yang pengen Tapi geser ke samping Kesasoran Malah dia tuh ngambil jamur Oke Gue masih kayak ngikutin aja Dari belakang Dia udah kayak buntut Terus ini tuh barang Yang dia ambil Apa ya tebak Topu Oke Gue heran Ini tuh bocil tuh Biasanya kan ngambil ciki-cikian Ini kenapa ngambil Kayak bumbu-bumbu masak Terus kayak dia berhenti Ke udang-udangan Coba Tapi disini katanya Gapengen beli Cuma pengen liat-liat doang Malatnya dia ngebutnya Sama mimian Dia tuh seneng banget Mianjir Dan lanjut Tiatnya ngambil bumbu korea juga Biasanya gue gak ngerti Ini apaan Nah tapi kalo susu yang ini tuh Ya gue yang pengen Mapurkan dari lokasi kejadian Disini ada korban tabrak lari Ditabrak oleh bocil Ini udah kecandanya Lanjut Ini gue ditabrak Terus ditinggal Tapi gue masih kepikiran Boca kenapa Ngambil jajan-jajanan ya Liat Ngambilnya Fanta Tapi kalo yang kayak ini Kayaknya baru bener nih Dia udah ngambil Mulai masuk ke bagian minuman-minuman Yang biasa sering beli Dia ngambil Olet Terus saya ngambil Ciki Desaku Kalo kata Kalido Padahal emang aku suka Terus dia ngambil rumput laut Sama dia kemarin tuh cerita Dia tuh pengen nyobain Makanan frozen Yang nasinya tuh kayak begini Oh iya Sama niti gue gak tau Yang gak gue suka Niti kan rebungnya udah di pressnya Tapi ini baunya Nauzubillah Cukup Apa yang jadi tadi di awal Gue bilang Kalo belanja gini tuh Sekarang gue rada gak khawatir lagi Ini bocil ngambil banyak-banyak Cukup udah rada tenang Para perkara nyairin duit Sekarang tuh cepet banget Bisa langsung cairin uang Caranya tuh dibibit Jadi emang Kalo misalkan butuh duit yang cepet Yang gampang dan juga aman Kalo bisa Bisa Kan tau gak sih Kalo misalkan reksadana Kan kalo misalkan mau cairin Butuh waktu berapa hari Kan gak bisa langsung Nah bedanya kalo dibibit ini Kalo misalkan mau cairin reksadananya Cuma butuh waktu hitungan detik Jadi kalian yang harus Nama-sama fiturnya tuh adalah Instant Redemption Jadi baratnya tuh Fitur reksadana Yang bisa nyariin duit kita tuh Kayak kita tinggal ngedip doang Dan itu bisa digunain Lewat rekening yang udah connect Sama Bang Jago Tanpa biaya admin-adminan udah Tapi produk yang bisa kalian cairin tuh Yang ada tanda petirnya aja Kayak gini Jadi duitnya dari sini Bisa kepakalnya Buat jajan kayak begini Ya kalo kata gue sih Yolah nabung dibibit sekarang Dan udah belanja buat Putri Ekelar Thank you so much for watching ya guys Ih asli weh Belanja bulanan kali ini tuh Kayak banyak banget Godaan yang gue dapetin Dan ini tuh first time Yang kita belanja bulanan Di edisi spesial bulan ramadhan Anjay Dan gue rasa Di belanja tuh banyak banget nih Bahan-bahan yang diperluin Oke lah Kita balik lagi Pertama kita ke Avan guys Ini awal-awal masuk Tegu udah kayak celingak-celinguk Bingung Ini kita mau kemana Mau ngambil apa dulu Karena kita tuh belanja tuh Gitu tuh gak bawa catatan Jadi seingetnya kita Jadi kayak langsung dicomat-comot Oke ini mata gue yang pertama kali Ngeliat sunlight Jadi kita ambil ini satu aja Sama ini juga nih Ada deterjen Kita butuh tiga Karena banyak banget nih Boros banget baju Gonta ganti mulu Terusnya kita ambil Sovel juga sebagai Apa wangi pakaian Dan abis itu Buat setrika bajunya Kita ambil Kisspray Kisspray Disini tuh gue lah ambil Ambil satu apa dua Jadi akhirnya kita ambil dua aja deh Terusnya pas keliling Masih di daerah persabunan Gue tuh dapet info dari mbak-mbaknya Ini tuh kalo misalkan kita beli dua ini Itu bisa dapet sirup marjan Atau kan lumayan Nah sirup yang gue dapetin tuh Sirup rasa melontis Eh coy Terus sama ini deh Ambil pepsodin juga dua Ini kita tuh sebenernya Masih ngider nih Di daerah persabunan Cuman gue gak tau Kenapa muter-muter Ke daerah permakan-makanan Terusnya gue ambil yang ini Karena kira-kira ini Sering banget kita pergi keluar Jadi kita butuh kayak Sabun poj gitu loh Sabun poj naon Gue gak ambil dari sini Terus udah sementara Kita taruh dulu Daerah persabun-sabunannya Disini dan kita langsung Masuk ke daerah Jajan-jajanan Nah bulan fasa Kabar gembiranya Ini makanan kita ambil Dikit doang Oreo tiga Terus nyam-nyam ini Tiga Coki-coki tiga Eh satu Terus sama hazelnut itu Satu Eh tiga Terus sama ini Ini gula Biasanya gue cuma ngambil dua Tapi ini ngambil tiga Karena laki-laki itu Gak cukup cuma dua Cukupnya tiga Eh maksudnya Maksudnya tuh teh Tiga sendok makan Iya Eh sambal Sama kecap Sama sardin juga Ini buat sahur Terus lada bubuk Habis itu sama mecin Dan juga ini Penyedap juga Sok ngide aja Terus juga bakat Gue di bidang nyanyi Ini pengen buat pasta-pasta gitu kan Tapi gak ada pastanya Adanya makaroni yang bolong-bolong Tapi panjang gitu Jadi gak jadi Kita ngambil saus bolognesnya aja Sama ini hal yang wajib Juga di bulan puasa Kita ngambil nugget Eh sorry bukan nugget Apa yang namanya Spicy wing Chicken wings Oke Spicy wing udah kelar Satu aja Habis itu kita ngambil yang ini nih Kemarin tuh bener-bener langka Tapi sekarang ngapa ngebludak kayak gini ya Apakah udah gak langka lagi And you know guys Always dan selalu Di bulan Ramadan gitu Pasti gak bikin kue Jadi kita butuh ini Ini ben biru Ambil Terus sama gue ngambil Gula bubuk sama teh Naga Oh anjir teh naga Udah ya update sementara Keranjang kita segini dulu ya Terus kita beralih nih Ke yang seger-segarnya Sirup koko pandan Menjadi selalu yang terbaik Dan di depan Temen banget gitu Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Kita masukin aja ya semuanya And then Dan juga ini always Kita ambil larutan cap kaki 5 Kokari Lalu Pepsi Dan juga Coca-Cola Ini menjadi selalu hal Yang tidak boleh dipisahkan ya Dan sama satu lagi Ini wajib banget Hydro cocoa Dan karena susu coconut D-lake yang masih banyak Jadi kita ngambil Susu soklat aja deh Satu Oh latte Terus sama koko pandan Ini nih Yang wajib juga Waktu bulan puasa Oke lah Ini bareng-bareng Yang udah gue ambil tadi Oh ada terigu guys Ternyata Gue lupa ada terigu Jadi udah kita teta dulu Abis kita taruh pojokan sini Karena kita bakal ngambil Menu wajib pas sahur Cung lah Siapa ini selain gue deh Pokoknya kalo datang gak tua Sahurnya modelnya kayak begini Oh mie Mulu Hari ini mie goreng Hari itu mie rebus Mie goreng Mie rebus gitu mulu Kita ambil masing-masing lima Dan update belanjian gue terakhir Udah kita sampe sini aja Dan abis itu kita langsung bayar kekasih